Teman-teman selamat pagi Ini suasana pagi di kota Batam Sekarang waktu pukul 8 lebih Ini 8.46 menit Suasananya di tanggal 17 April tahun 2019 Karena suasana pemilu hari ini Di jalan masih sepi sekali jam segini Belum banyak yang keluar Masih pada jam 1, 2, 1, 2 aja yang di jalan Biasanya kalau jam segini Kalau bukan pemilu gini udah rame banget Ini saya sekarang di posisi depan Top 100 tembesi Nah ini 1, 2 aja yang lewat Biasanya full banget Top 100 tembesi Saya mau keada ke arah Batu Haji mampir bom bensin dulu Tapi HP matikan ya saya Ini saya keluar dari Pomp bensin tembesi ya Langsung 14 ke arah Batu Haji Jadi teman teman Pagi ini Saya mau nunjukin jalan dari tembesi Batam atau simpang barelang Batam Menuju ke Batu Haji Di tempatnya di dapur 12 Bukan dapur 12 kayaknya Masih di Teluran Belenggut Belenggut atau belenggut Kita ada di simpang barelang Kalau teman-teman mau Kejembatan barelang Atau wilayah barelang Belum kiri Di sana ada Primop Ada Amako Rider 136 Sama Markasnya Marimir Di sebelah kiri Di sana arah Barelang tadi Ini kita bablas lurus Ke arah Batu Haji Iya Batu Haji Ini terus ke arah Batu Haji Ini suasananya kan Di pagi hari ini Masih jam 9.04 9.04 Masih sepi Masih agak sepi Di suasana Hari Pemilu Atau pemilihan umum Yang ada di kota Batam Tanggal 17 17 April Tahun 2019 Saya mau menuju Ke TPS 21 Yang ada di Batu Haji Jadi teman-teman Yang beraktif Tinggal di Batam Pengen melihat Suasana jalan Raya Pagi hari Libur Di kota Batam Ya kayak gini Sempi-sepi Sempi-sepi Sampai Ini waktunya Pada Masih pada Nyongplus Di sebelah kanan saya Ini adalah SMP SMP Kama Ahmadiyah Satu yang pertama Dulu di Batam Sebelah kiri Ini Sebelum Perumahan itu Ada Baru ini Penyebrangan Baru Jembatan Penyebrangan Baru Seperti Pemgo Terus Kalau ini Belok gitu Kiri jalan Itu yang Ruko-roko Ruko merapi Subur Oke kita Masih 14 Terus Kok bilang Oke Harusnya Cari sarapan Dulu Sarapan Batam Kalau Trendnya Lontong Sayur Perantol Langitnya Pagi hari cerah Suasananya Menggugah Mata Depan itu Ini adalah SP Plaza Atau Sentosa Berdana Plaza Ini Kalau sore Jadi tempat Orang berburu Puliter Dan main-main Sama Anak-anak Anak-anak Ambil kiri Terutam Nanti Bal-bal Bal-bal Terus Masih Ngebel aku Tadi Bajai terus Ini Masih Awasan SP Tadi Nah Di depan Itu Ini Sebelah Depan Kanan Saya Itu Ada Pertigaan Yaitu Arah Ke RKT Atau Genta Belakang Atau Aviari Juga Bisa Lewat Dari Situ Dan Kita Bablas Terus Kanan Jalan Ini Adalah Perumahan Yang Agak Lama Di Kota Batam Itu Namanya Muka Kuning Indah Satu Atau Kalau Orang Sini Punya Genta Satu Karena Developernya Namanya Genta Merah Yang Rumahnya Dulu Pernah Tinggal Di Putri Hijau Ini Belok Kiri Yang Pemerah Depan Genta Satu Ini Belok Kiri Itu Arah Sana Itu Namanya Arah Ke Putri Hijau Atau Batu Waji Asri Terus Pasar Kaget Batu Waji Asri Ada Banyak Teman Teman Saya Disana Ada Mas Budi Mbak Ana Rauf Terus 14 lagi Parlan Juga Anon Seperti Ini Yang Saya Bilang Rom An Waf Rindah Satu Tadi Itu Jatai Juj Di 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 Batavia Di 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 Terus Sampai Nanti Kita Sampai Simpang Utatap Bilok Kiri Tapi Kita Sekarang Masih Jalan Terus Di Jalan Raya Sekarang Jalur Moka Kuning Dari Batu Waji Full Simpang Base Camp Itu Sampai Ke Ke Keprimol Atau Simpang Kapil Sudah Jalur Dua Jalur Seperti ini Lajur Kiri Dua Lajur Kanan Jalan Dua Jadi Empat Lajur Kemarin Saya Ngomong Jalur Diprotes Emang Salah Pengucapannya Harusnya Bilangnya Lanjur Kalau Sudah Dua Arah Jadi Lajur Kiri Lajur Kanan Dua Lajur Lajur Tapi Kalau Pagi Dan Sore Masih Tetap Macem Banyak Orang Yang Belok Kanan Kanan Jalan Ini Putra Sekolah Putra Batam Dulu Pernah Jadi Kampus Putra Batam Terus Ada Pertigaan Menuju Api Hari Itu Pertigaannya Kita Masih Babas Lurus Terus Kanan Jalan Itu Adalah Muskopar Kalau Sebelah Kiri Itu Masuk Ke Rumah Pak Ruli Dulu Namanya Klasik Banyak Klasik Ruli Dan Are Magik Kalau Ini Yang Sebelah Kanan Ke Rumah Ke Rumah Buskopar 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 Bukum Buskopar Karyawan Tapi Kita Sekarang Bablas Terus Sampai Ke Simpang Buskopar 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 Dari Sekarang Hari Pemilu Coblosan Tanggal 17 April 2019 Pilih Presiden Dan Wakil Presiden Indonesia Milik Sopo Tadi Tentukan Disitu Terus Tidak Mengarahkan Tapi Aku Tanya Puskopar Tanya Puskopar Tanya Puskopar Tanya Puskopar Tanya Kita Dari Ini Ada Perumahan Perumnas Baru Di Batu Haji Ada Perumnas Yang Lama Di Sagulung Dan Depan Ini Adalah Depannya Ini Adalah Pertigaan Tatap Atau Pertigaan Mandalai Saya Akan Belok Kiri Karena Akan Menuju Ke Dapur 12 Atau Dekat SMK Negeri 5 Bantam 12 Masih Di Bantam Ini Suasananya Masuk Jalanya Dulus Lemah Atau Tanah Sekarang Udah Dicor Dicor Ton Semua Sampai Kesana Jadi Jalanya Sudah Walaupun Geron Jalan Tapi Sudah Tidak Usah Jadi Teman Teman Yang Di Luar Batam Ingin Mengetahui Keadaan Batam Ya Ikuti Jalan Jalan Ini Kadang Ada Bedak Bedak Ini Kios Ini Kalau Pas Ada Pasar Kaget Jadwal Seminggu Dua Kali Saya Tahu Jadwal Hari Rabu Sama Sabtu Atau Apa Tahu Terus Ya Jalan Terus Sampai Ke Nanti Masih Jauh Lagi Jalanya Jadi Teman Teman Yang Mungkin Sudah Lama Ke Batam Atau Sudah Pernah Ke Batam Atau Atau Pengen Mengetahui Keadaan Batam Yang Nodok Terusup Terusup Di Kota Eh Di Pedesa Jalannya Seperti Terusup Jalan 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 Adalah Jalan Arah Menuju Ke Dapur 12 Atau Ada Di Sana Ada Pelabuhan Dapur 12 Terus Depan Itu Nanti Kita Akan Melewati Perempatan Lampu Merah Lampu Merah Yang Tidak Berguna Karena Nggak Ditahati Itu Kalau Pelok Kanan Kita Ke Arah Batu Wajiz Sagulung Pelok Kiri Ke Arah Mana Tadi Yang Saya Bilang Batu Wajiz Asri Putri Joe Nah Para Lurus Terus Yaitu Ke Dapur Arang Dapur 12 Dapur Arang 12 Lebih Terkenal Dengan Dapur 12 Yang Tadi Perempatan Belok Kiri Itu Ada Studinya Mas Akal Lili Mas Nyoyok Akal Lili Fotografi Dari Anak Ayah Tadi Tapi Lupa Nggak Gak Bilang 14 Terus Sampai Ke Dapur 12 Ini Kayaknya Mas Sudah Berdua 12 Istilah Nama Daerah Disini Dapur 12 Itu Karena Dulunya Ada Dapur Dapur Pembakaran Arang Jumlahnya Ada 12 Bici 14 Terus Sampai Nanti Ada Letter S 14 Di Lepas Ini Jadi Termasuk Jalan-jalan Seperti Ini Termasuk Sisi Lain Dari Kota Batam Yang Edisi Pedesaannya Bukannya Di Kotanya Kalau Di Kota Pusat Kotanya Yaitu Sekarang Ada Jodoh Nagoya Sama Area Batam Center Area Pemerintahan Nagoya Jodoh Adalah Area Bisnis Atau Pusat Area Bisnis Dan Sekarang Kita Di Pedesa Kota Batam Yang Niki Jadi Teman-teman Tidak Usah Kaget Melihat Batam Dengan Glamour Pedesanya Biasa Biasa Cuman Lebih Ramai Nah Ini Letter S Kalau Kita Ikuti Asfal Ini Terus Kita Akan Sampai Di Pelabuhan Dapur 12 Tapi Karena Saya Akan Mau Ke TPS 21 Saya Bilok Kiri Lurus 12 Ini Bilok Kiri Depan Ada Mushola Terus Nanti Ada Ruko Ruko Simpang Kapling Kambuja Dapur 12 Sini Itu Kapling Kapling Namanya Kapling Kambuja Dapur 12 Ya Rumah 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 Kambuja Dapur Tari atas hanya saja kemarin sebagai ganti rugi pengusuran sama Kota Batam terus rumahnya modelnya sendiri dibangun sendiri-sendiri namanya rumah komplik ya Oke tempat sih saya sudah nyampe ke BPS 21 masuk ke BPS 21 itu BPS 21 saya sekarang lagi bertugas di BPS 21 ini oke nah tadi ksarokan tali saya udah saya lepas terima kasih saya teman-teman sehat-sehat sedang tugas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat dan tulang-tulang jangan lupa acara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati